Sampai jumpa di video selanjutnya. Wulan Guritno, dan Derry Deraja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam para pemirsa ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjava. Malam ini Opera Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul, Bajai Pasti Berlalu. Menceritakan tentang dua orang sahabat yang bekerja sebagai supir Bajai. Mereka berjuang untuk hidup dalam kekerasan Jakarta sebagai kota metropolitan. Hingga pada suatu hari ada seorang wanita cantik bernama Stevi. Menjadi korban para preman. Apakah yang akan terjadi selengkapnya? Langsung awal kisah kita mulai dari TKB. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai semper. Sampai semper, gue gak mau. Emang gak mau suruh menarik kemana? Sampai semper. Semper dimana sih? Semper, masa lu gak tau? Bahasa lu sendiri lu. Semper itu daerah priuk. Kalau lu tanya, lu gak mau? Gue gak mau narik samper? Samper itu sampe tengkler kakinya. Gak ngerti? Malum. Kelamaan di Jerman gue. Kalau gak ngitung-ngitung duit, masuklah seorang preman yang tentu saja menagih. Gue mau ngeliatin caranya buka borgo. Siapa tau besok-besok lu dua masuk penjara di borgo. Lu harus tau cara bukanya gimana? Gimana caranya, Bang? Gampang. Liat deh. Wah. Hebat, Abang. Preman. Iya, preman mah dimana-mana juga ada kuat-kuat. Biasa luar, Abang nih. Luar biasa. Kalau orang-orang gak gak bisa ngomong luar biasa. Itu bisa. Itu contoh. Duit gue hilang nih. Kok putih semua? Coba duit lu, duit lu, duit lu. Ayah, bener. Kok duit gue dari sebelah? Bentar, bentar. Ini duit apaan ini? Ini, 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 ini. Oke, ambil aja semua. Gitu. Lu anak baik. Enggak, so. Ini duit mau gue pake buat apel sama Neng Steffi. Salam, bini gue. Eh, Assalamualaikum. Masuklah wanita cantik. Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Pandangan pertama, awal aku berjumpa. Sekarang lagi aja, gak apa-apa. Oke, tadi ya. Gak apa-apa. Lagi nunggu taksi. Lu ngapain? Lu ngapain? Agak iseng aja. Lu sama siapa aja, cemburu. Apaan cemburu? Taksi jarangnya lewat sini ya? Jarang, orang jalannya aja buntu. Lihat mau kemana. Ini gak ada. Ini ceritanya ada. Ceritanya ada. Ada, ya. Ngomong-ngomong mau kemana? Ya, kalau gak ternyata udah hamil. Ya, pulang-pulang sih. Tapi di rumah tuh yang udah jadi makan malam tuh lah. Daddy, Mommy. Nama si Daddy. Nama si Daddy. Nama si Mommy. Anak mana Daddy? Nanti sudah ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik. Rupa-rupanya ada gangguan. Masuklah dua pereman. Halo, Nona. Bisa antar ya, Mbak. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak? Bagaimana pacar saya dulu di Ambon. Oh, iya. Salah pacar. Eh, siapa lo? Eh, kamu kenapa kamu? Apa berani lo? Nanti, nanti, nanti. Nanti, 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 nanti. Salah tahu aja ya. Godain, Godain. Jangan. Nuh, jangan di situ. Jangan, Nosek. Bagaimana, Bagaimana, Nih? Berantinya jangan sama cewek. Berani mah gue. Ayo. Terus. Kemarin sepuluh orang nikrobotin. Udah nggak lari. Terus. Lihat, orang lain ini. Ayo. Teng. Apa lo, apa lo. Apa, 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 apa. Lalu, seperti apa. padahal aja gelap beraninya enggak ada emang gue berani malu gue juga kagak padahal tadi kita dia bohongin ya eh ikuti naskah sih lo jadi takut aduh aduh saya jadi ampun bang ampun yaudah kalau begitu naik bajaya saya aja iya boleh tapi kebetulan bajaya saya rusak jadi gimana gendong aja gimana kalau mau cepat jalan sini aja ya ayo ikut saya akhirnya Baggio mengantarkan wanita cantik itu pulang bagaimanakah kelanjutan ceritanya jangan kemana-mana tetap diobrol panjang siapa yang mantan yang bisa kuandalkan bukan layuan bukan uji yang hilang sementara itu Lalu di kediaman orang tuanya Stevie, Pak Amin dan Ibu Clara sedang berbincang-bincang. Sementara Ibu Claranya duluan lagi di teras rumahnya. Kita lihat langsung di TKP. Mami, apa sih Mami? Mami kayaknya kalau satu menit nggak sama Papi pasti uring-uringan deh. Kenapa sih? Sumpah deh, Papi kalau pakai baju kayak gini kayak gajah miarja. Bikin orang kaya miarja. Orang kaya bajunya mesti begini. Kenapa mesti begini, Pih? Kebanyakan duit. Buat lagi. Dilepas dong, Pihak? Apanya? Kayak barang baru, kelihatan baru. Tapi memang begitu, kalau beli kacamata males ngelepas harganya. Biar orang-orang tahu. Tapi belinya berapa? Berapa? Wah, satu. Ini kacamata gimana sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Coba-coba sekali lagi. Ya, hati-hati. Satu. Dua. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Belum. 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 Tapi dimana ya? Unyil keting. Ah, ketahuan deh. Ah, ketahuan. Ah, ketahuan. Tapi. Apa? Aku pengen meluk kamu, boleh? Buat Mami ataupun publikasi. Mami. Pih. Kita udah 40 tahun menikah. 40 tahun? Tapi rasanya masih seperti remaja ya? Oh iya dong. Cinta tuh harus dibina. Cinta tuh harus dipukul. Betul nih. Meskipun kita udah punya anak. Betul. Kamu baru-baru akhirnya teruk. Oh begitu. Itu resep harmonis keluarga. Baik, baik, baik. Ngintipin. Ngapain? Ngapain? Ada yang ngintip noh. Kenapa? Orang ada pacaran ini. Alat lo. Kenapa naik-naik itu? Ada yang ngintip pak. Lu yang ngintip. Bintu gue lagi gantip aja. Disitu. Ngapain? Punya anak kasih tau dong pak. Anak siapa? Istri saya di sebelah. Naik-naik. Ngintip nih. Istri bapak yang kurang aja. Rumah saya men. Masuk-masuk aja kamar situ. Tadu. Masuk-masuk. 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 Tidak boleh orang lagi indah. kasihan Om sudah aku bilang jangan datang lagi kemari dasar anak tiri tidak tahu diri ini anak tiri papi nangis aja bukan siapa ini anaknya anak tiri dari mana kamu dari ya on the way pulangkan kesini naik apa kamu naik saya naik bajai saya maksudnya nggak apa-apa ya ini nih kalau nggak ada dia tadi aku tuh udah nggak tahu jentrungannya gimana tadi lagi nunggu taksi ganggu-gangguin sama preman dia yang bikin preman-preman saya cuma ngantrin aja hidung kamu mana? hidung kamu mana? hidung kamu mana? nih sobat baca itu mendingan kamu pacaran sama baca daripada orangnya nggak ngomong mau sama dia kondor begini nih lihat ya bisa juga kok jadi keren papi suka apa? dan rock and roll mana? fuckin' hmm Terima kasih. Apanya yang rokenro? Sama sekali. Apanya yang rokenro? Kayak orang gila gitu. Kaca matanya buka aja ya. Luara telus. Aja orang gak bisa nyantel. Kamu berani-berani nyopotin setir mobil saya? Anak-anak, anak-anak saya. Jangan memfitnah. Demi Allah. Fitnah lagi kejam daripada gak fitnah. Berarti kejam dong. Gak jelas lah. Sudah, gak apa-apa. Saya sih memang orang miskin. Memang? Tapi walaupun miskin. Bapak juga bisa melihat, Pak. Saya selain miskin. Semuanya, Pak. Gak jelas. Melihat kelukesah penderitaan Bagyo. Stefi pun lalu memeluknya dengan erat. Memeluk ibunya. Meluk ibunya. Bagaimana urusannya meluk ibunya? Kemudian, Stefi mengampiri Bagyo. Dan Bagyo pun lalu mencium pohon di sebelahnya. Ini gimana ceritanya? Gue suruh minum pohon. Kita cinta, kan? Enggak tahu. Stefi. Jangan ke dekat dia. Luarang marat kamu nanti. Si om pun lalu mengangkat mobilnya. Bahaya udah. Setelah dirasa berat, ditaruh lagi. Om Amin pun melihat ke sekeliling dan melihat sebatang kayu. Lalu memungutnya. Kemudian, menggigit untuk mencicipinya. Om Amin pun lalu mencicipinya. Akan kata yang tak terutanya. Akan ku kaku cintamu, maafku. Akan ku capat, kaya cintamu. Untuk hapus ceritamu. Akan ku kaku cintamu. aku ngerin ini kakakku ini adik aku cuman aku sudah lama tidak mengakuinya aku dikatakan aku mengakui aku dengar kamu dihina ya iya nih sama om makin apa? gak terima kamu sebagai adiknya om mobilnya rusak om gue nangis kamu siapa? kamu siapa? aku ada ingin dia om jangan bohong jangan barang, jangan barang, jangan barang, jangan barang gue yang sakit nangisnya kena sih kayak mobilnya lihat dong kakinya aja mulus kenapa adik begini kamu bawa-bawa? kan bapak ibu saya bisa jadi gak tambah-tambah setuju nih berani datang sendiri oh jadi ini adik kamu quapak ibu saya bisa digunakan coba dulu yang nangis kakiranya rusak kakiranya mobilnya kakiranya mobilnya ringan perasaanannya varme sedang melecehkan bagio Pak Amin muncullah Anton yang katanya pacarnya setelit masukkan apa kabar calon mantu papi enggak loh ini kan tudangan kamu yang bernama Anton melihat ada bagi pun tertawa dengan lebarnya ini tandanya berarti dia tuh CS sama papi sama calon mantu memang begitu harus kompak sama orang kaya tuh potongan seperti ini kaget dan melancarkan lagi mencatur sibuknya Raja kuda piop ini apa benteng benteng yang mau caturnya kedian benteng gimana eh om kok ada disini om saya ngerin ceweknya anak om itu ngantri-ngantri lu hati-hati eh ini tuh ini tuh dia disono dia pre kenapa Ton kenapa Ton kenapa kenapa dia pre pre apa pre sekolahnya Baju aku tuh nggak suka sama dia kalau emang kamu tahu sesuatu yang nggak baik soal dia kamu bilang dong enggak dia orangnya emang sih kalau orangnya baik baik teman saya aku mau dijodohin lagi sama RKT kamu sayang sama aku maksudnya aku dijodohin sama orang model begini ya itu kan yang menilai orang tua kamu aku tidak punya apa-apa kalau dia kan orang kaya jadi kamu nggak tahu dia siapa semuanya aja biar nggak tanggung orang kaya jadi dia baik-baik orang kaya orang kaya tapi sih kadang-kadang dia suka ini nah suka ngasih-ngasih terus nih teman saya orang kaya ketahuan sudahlah ngapain kamu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ketahuan sama dia kasihan Mami kamu tanggung nih gocap lagi sudah berapa tahun nggak ganti Mami om gocap lagi om tanggung om tapi ya sudah berapa tahun sepatu nggak ganti 5 tahun om hidung saya udah enam tahun belum gantinya tapi kami iya udah tangan saya ke sini tangan papi sakit nih perlu ke dokter kayaknya nih aduh hidung aku pesek aduh ini juga ikut-ikutan yang kayak begini nyembuh ini saya perlu duit udah aku udah sembuh ini kenapa pada ngaca tolong ya bantu saya ya bapak mau kemana pak yukir sama istri saya pak ini 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 di dalamnya apa itu gue ya sudah om kalau misalkan pergi pergi silahkan kalau misalkan mau mengawininya dengan orang kaya silahkan Saya memang orang miskin om yang gak tahu diri Tapi yang mencintai itu adalah anak om Tapi kalau misalkan om tidak setuju Silahkan itu terserah Assalamualaikum Tapi salah begini Tentang pun tertawa Tertawa lebar Tertawa begitu Sudah Jangan berhak pada orang tua Ini untuk sewa pelaminan Terima kasih banget Steffi Anak itu kabur Karena tidak mau Dipaksa oleh kedua orang tuanya Steffi pun kabur dari rumah Tinggallah Anton yang terpengong-pengong Bagaimanakah Kelanjutan ceritanya Jangan kemana-mana Tetap beberapa jam Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jangan kemana Jangan pernah pergi dari ku Dengan kau Terima kasih telah menonton Dan Jangan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan kemana-mana Di sebuah rumah, Bagyo lagi curhat sama si Tono Tentang penerimaan orang tua Stevi yang begitu melecehkan dirinya Langsung saja kita lihat mereka di TKP Pacar-pacar gue kan, gue dimaki-maki sama orang tuanya Menurut lu Pacar gue Menurut gue Emang begitu Ini siapa ini Ini siapa lagi Orang tuanya dia Orang tuanya dia gak setuju Lu langsung aja makan Muncullah Stevi Wanita yang sedang jadi bahan perbincangan mereka Gak usah nyolek-nyolek lah Gak tanggung aku sakit hati sama orang tua kamu Sek, maka kertasnya nyangkut Kertasnya nyangkut Kertasnya nyangkut Mertarik gak kalau punya ini? Aku tuh sebetulnya cinta sama kamu Tapi kamu pikir dong Orang tua kamu itu sudah maki-maki aku habis-habisan Dah, aku mau jaket dulu Panggung Biar kamu menghibur aku Ya, aku sama pacar aku Kamu menghibur di atas panggung Ya, benar kan Kalau orang itu Manggung harus berada di atas Gak usah nih Gak usah Ada yang datang Wassalamualaikum Waalaikumsalam Hei Ngatain lo disini Mau Hati-hati Ada tamu Ayo, akhirnya sudah main Naik 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 Nggak sampai Naik, turun Simpan lagi, Rakyat Ada buaya Mana? Itu Itu bukan buaya Kadang Disini terjadi pertemuan Antara Steffi dan juga Anton Masa Ulam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mau siapa? Mau nyapu sebelas gitu pak Oh Tidak Sолог Makasih ya Masuk-masuk Pak Maaf Masuklah Anton ke rumahnya Bagio Walaikumsalam Buka pintunya Buka pintunya Ayo Ayo Dia yang datang sendiri Udah saya rusak udah saya Kamu ngapain disini Ngapain dateng-dateng begitu kayak preman Bawa pacul sedala kapak Anton Kau telah menginjak-ginjak harga diri saya sebagai orang miskin Kau sebagai preman beraninya hanya kroyokan Satu-satu Kau tidak berani Roma sabar Mau kamu apa Eh harapik Kesabaran saya udah habis Sayang Bukan kamu Oke saya pulang Pokoknya lihat ya Saya gak terima nih begini caranya Enak aja Lihat lo ya Eh 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 Wih 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 Wulan 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 Apa kesalahan Apa kenapa Ada tamu Ada tamu dulu tuh Ada tamu dulu Masuk-masuk Apaan masuk Kalau benerin pintu Masuk Halo Tano Kamu mau kemana Saya gak terima yang diperlakuan begini Orang kos saya dikerjain Apa Yang mesra dong Perpisahannya yang mesra Oh Ntar bini gue datang lagi ya Enggak Yang mesra Kalau gak nai Kalau gak boleh datang mata gue Mas Bagio Mas Bagio Tunggu saya ya Saya akan kembali lagi Sekitar 5 menit Nggak usah disayu-sayuin Ini mau mendekati akhir Omongannya gak boleh diulang-ulang Ini mau Aku rasa Aku kan berterima Aku kan berterima Meski takkan mungkin Aku kan berterima Sekarang apa maunya Duit apa Duit buat Duit buat Korma Stefi kan Kembal kawin Stefi emang siapannya Bimbing gue Dia pacar gue Enak aja Enak aja Kok jadi ngelawan sama gue Emang gue takut Tanya sama dia Emang ngelawan dia Jangan ngelawan Jangan ngelawan Jangan ngelawan Seolah-olah pasrah Kok bisa begini ceritanya Ya aku pasrah Di sini Buat reman di sini Mulai besok Setoran tambah Lihat ke belakang Ada siapa Lihat ke belakang Mampus Mampus Papi Papi Mulai besok Lihat Setoran ini Tuh kan Papi Mami Katanya anak kesayangannya Tuh begitu Jadi apa pak Jadi Selama ini Kamu sudah berbohong Kami Maju Maju kamu Membantah Maju Membantah dulu Kamu membantah dulu Apa dibikirkan Apa Mami Mami apa Gak perlu Mami Gak doa Jatuh Kamu Kamu bilang Kamu orang kaya Ternyata Apa Selama ini Kamu telah berbohong Kepada kami berdua Bilang punya Tanah Dimana-mana Punya Kembun Dimana-mana Kamu Bantah Jangan Persoalan ini Kamu bilang Dia punya hutang Kamu nagih gitu Kamu ngeles Saya itu kesini Bukan Meres dia Dia punya hutang Sama saya Kamu punya hutang Tumpunya Tumpunya Oh iya Oh ini sambutan Ya Baik banget kan Ya kan Pimin Baik kan Masa aja Yang lain Dikasipirin Saya enggak Makanya Saya bawa Benang merahnya Benang merahnya Tolong bantu saya Iya 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 Pernah Pernah Pasang Ayo Pelanggarannya Siapa namanya disini Anton 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 tetap pemberantah Tom Kamu telah Berbohong Kepada kami Saya tidak bohong Bukan Disini mau lagi Utang Tolong aja Lu bilang Lu punya utang Tumpi Tadi barusan Di ini lagi Kamu punya utang sama dia Diancam Aku dengar Dengarkan semuanya Pasti padamu denger ya Iya Lu punya utang sama gue Bilang lu Oke Baik kalau begitu Saya akan menjelaskan Duduk permasalahannya Apa yang terjadi sebetulnya Apa yang terjadi sebetulnya Apa yang terjadi sebetulnya Aku akan mendengarkan Aku akan mendengarkan Aku akan mendengarkan Baiklah Baik Baik Ini seru Pasti ini seru Ini mau mendekati akhir Omongannya gak boleh diulang-ulang Oke Ini mau Silahkan Kamu jelaskan Apa sebenarnya dibalik semua ini Om Sebetulnya dia itu bukan orang kaya Melainkan dia Preman yang baru keluar dari penciara Tunggu kan Saya udah curi Saya terhina-hina oleh dia Saya di palak Pikir Saya memang orang miskin Tapi saya juga punya harga diri Om maunya Jangan macem-macem Kamu yang marah-marah Jangan marah-marah Menjelaskan dengan baik dong Oh iya Begitu ceritanya Ada rasa kebimbangan di diri Tuhan Amin Antara percaya dengan omongannya Bagyo Dan percaya juga dengan omongannya Anton Tapi jangan percaya Kami dari tim Opera Panjapa Mengucapkan Apalah Sudah Tapi jangan percaya sama orang ini Saya tidak akan percaya pada siapapun Silahkan om Tapi yang jelas Saya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah Masuklah anak luarnya Anton Pokoknya saya ingin jelaskan sekali lagi Bahwa saya ini pengusaha Saya bukan preman Saya bisa buktikan kalau saya pengusaha Saya bukan preman Silahkan berkaitan Aduh bos Bisa bingung Bagus Saya mau bayar Saya mau bayar Bagaimana Saya mau bayar Sekarang sudah jelas Dia ini adalah penipu Dan dia adalah preman Akhirnya terbongkar Sudah kedoknya Anton Yang ternyata adalah seorang preman Dan yang tidak diketahui Pak Amin Adalah sosok Bagio Ia adalah seorang pengusaha Yang low profile Punya 12 bajai 3 metromini Dan 1 bus malam antarkota Bukan begitu Pak Bagio Antar cemput Kak Antar cemput Itu saya mau tanya Kenapa punya bajai banyak Punya bus juga Ada metromini Kenapa Tetap nyopir bajai Ya karena mungkin Saya bisa hidup dari Supir bajai Dan saya tidak hanya sendiri Tapi Membeli lapangan pekerjaan Buat orang lain Tapi saya tetap bekerja Itu alasannya Pertama Pak Yang kedua Alasan yang kedua Pak Cuman satu Pak Saya gak bisa nyopir Pak Oh Orang yang Kan nyopirin bajai Jadi Jadi ternyata Sosok Bagio Adalah seorang pengusaha muda Yang menyamar Akhirnya Akhirnya Tuan Amin pun menyadari Bahwa Jangan melihat Sosok seorang Dari penampilannya aja Bagio Supir bajai Ternyata pengusaha yang sukses Mempunyai beberapa armada Dan Pak Amin pun Menyetujui hubungan Antara Bagio Dan juga Tono Di sana gunung Di sini gunung Di tengah Tanya pulau Jawa Pak Amin Ini ngapain Ngapain Pak Amin Jangan dia gak bisa nyopir Gak denger lagi Gak denger lagi Gak denger lagi Mata Pak Amin Dia Kau udah error ini nih Tolong Pak Amin mau tanya Yang bisa ngomong Siapa di sini Yang bisa ngomong Ini Ini yang bisa ngomong lancar Siapa di sini Siapa aja Siapa Siapa Kamu lancar Tolong tutup Akhirnya Saya pun disetujui oleh orang tuanya Dan saya menikahi dia Hidup bahagia Bisa Memberikan kebahagiaan Kepada istri Dan orang tuanya Di sana gunung Di sini gunung Di tengah-tengah Pulau Jawa Wayangnya bingung Dalangnya pun bingung Yang penting Kita tetap bertawa Kita bakalan ketemu lagi Tetap di Opera Panjaba Kau takkan bisa Kau takkan bisa Kau takkan milikku Semoga yang kau mau Karena ku bukan milikku Aku adalah wanita Yang pernah kau sakiti Tapi kau tahu Ku bukan milikku lagi Kau takkan bisa Carikan diriku Seperti Saat kau ingat Aku Aku ingatkan Saat kau ingat Aku juga Rasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Loh siapa Loh siapa Main ikut-ikutan aja Top 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 Kalau dalam ikut Berangkan Ikut berangkan Sama karutan Kapan selesainya Sampai jumpa di video selanjutnya.